Ya banyaknya kasus penipuan pemberian pekerjaan untuk dikirim ke luar negeri memang warga harus hati-hati meskipun saat ini memang banyak sulit untuk mencari pekerjaan tapi harusnya tidak mudah terbodohi, tidak mudah diiming-iming dengan gaji yang tinggi untuk diberangkatkan keluarga karena saat ini banyak penipuan-penipuan meskipun ditawari pekerjaan untuk dibawa ke luar negeri harus hati-hati mungkin bisa mengecek ke pihak-pihak perusahaan apakah benar atau tidak dan wajar atau tidak gaji yang dijanjikan itu harus dicek benar-benar sehingga kita tidak tertipu para pelaku yang tidak bertanggung jawab tersebut. Agen-agen penipuan ini kan biasanya melancarkan aksinya di media sosial ini mas, gimana nih ya? Ya memang banyak sekali tidak hanya di melalui konvensional ya tapi melalui media sosial karena zaman saat ini dan memang pucuk ranyunya sangat menggiurkan apalagi pekerjaan sangat sulit dan ditawari dengan pekerjaan yang enak, gaji besar sehingga mudah banget warga kalau tidak hati-hati sangat tertipu. Harus lebih bijak per medsos juga ya? Ya harus lebih bijak per medsos dan harus cek and recheck lebih detail. Terima kasih telah menonton!